Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Faisal Hasbih mahasiswa Miktaruna Probolinggo jurusan sistem informasi semester 3 disini pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas mengenai Chromebook dari Google baiklah teman-teman apa teman-teman sudah tahu Chromebook itu apa kalau masih belum tahu mungkin saya akan menjelaskan secara singkat karena Chromebook ini memang laptop baru yang diproduksi oleh Google nah untuk sistem operasinya ini memang agak berbeda karena Chromebook itu memang menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Google nah untuk di Indonesia Google itu bekerja sama dengan Zyrek untuk memproduksi Chromebook ini nah biar teman-teman tidak penasaran Chromebook itu seperti apa terus isinya juga seperti apa sama seperti laptop biasa atau penggunaannya bagaimana mungkin saya akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur yang ada di Chromebook dan apa saja yang bisa kita gunakan pada Chromebook ini biar teman-teman semuanya tidak penasaran baik inilah laptop Chromebook yang dari Zyrek yang diproduksi di Indonesia saya akan membuka seperti apa Chromebook itu untuk bentuknya memang sama dengan dengan notebook atau laptop karena ukurannya ini sekitar 11 in saya akan buka dulu seperti apa nah disini untuk Chromebook ini memang ada logo dari Google karena yang sudah saya jelaskan tadi Chromebook ini memang dikembangkan oleh Google saya akan buka dulu seperti apa nah seperti ini ketika dibuka memang langsung hidup terus ini chargernya chargernya pun sudah sedikit berbeda dengan charger laptop biasa yang bikin beda itu adalah ini konektornya ini karena sudah menggunakan konektor type C nah ini adalah fitur yang akan saya tunjukkan yang pertama itu adalah ini ini adalah kamera yang ada pada Chromebook terus disampingnya ini ada lubang dua ini ini adalah mikrofon baik untuk keyboard disini ini memang ada sedikit perbedaan daripada keyboard biasanya mungkin teman-teman sudah bisa melihat atau menebak dimana perbedaannya perbedaannya itu saya sebutkan saja disini di bagian sini teman-teman bisa melihat disini memang tidak ada f1 sampai f12 terus untuk penggunaannya sama saja seperti keyboard biasanya kita bisa menggunakan kontrol juga bisa menggunakan alternatif nah untuk ini juga beda dengan yang di keyboard biasanya juga tidak ada terus kita lanjut lagi ke touchpadnya atau ke mouse yang ada pada Chromebook ini nah disini juga ada perbedaannya disini perbedaannya tidak ada klik kiri tidak ada klik kanan caranya kita hanya menggunakan satu jari dua jari dan tiga jari untuk penggunaannya ini saya akan ulas setelah ini untuk ini untuk touchpad ini kita bahas nanti setelah kita login disini dulu kita akan lanjut lagi ke port type C ini ini port type C yang ini ini bukan untuk charger tapi untuk konektor pada LCD proyektor jadi kalau pada laptop biasa portnya itu VGA tapi kalau di Chromebook ini sudah menggunakan type C untuk type C yang selanjutnya adalah ada di sebelah kiri nah disini ada 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 dua yang pertama itu adalah type C untuk charger terus juga ada indikator baterai ini indikator baterainya ini untuk chargernya nah untuk charger ini tidak boleh ada di sebelah kanan karena yang di sebelah kanan yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk konektor LCD proyektor untuk teman-teman yang baru tahu untuk Chromebook ini untuk nge-charge biasakan di sebelah kiri karena kalau di sebelah kanan itu akan cepat merusak komponen yang ada pada Chromebook nah untuk yang disini ini adalah port untuk headset yang ini terus juga ada port untuk USB tapi untuk USB nya ini port USB nya hanya ada satu kalau di pada laptop atau notebook itu ada dua atau tiga tapi kalau disini di sebelah kanan tidak ada apa-apa cuma ada di sebelah kiri untuk port USB nya ada di sebelah sini untuk tampilan Chromebook memang seperti ini kenapa kok disebut Chromebook karena untuk OS nya ini memang adalah dari browser Google karena memang pengembangnya dari Google dan untuk cara masuk atau login nya ini juga ada sedikit perbedaan karena di Chromebook ini kita bisa menggunakan dua dua cara yang pertama itu menggunakan akun Google biasa yang sudah kita gunakan atau teman-teman yang sudah mempunyai akun Google bisa login ke sini ya masukkan ke ini sudah terus cara yang kedua adalah menggunakan akun belajar ID nah untuk akun belajar ID ini sama dengan Google yang ada pada akun teman-teman cuma perbedaannya itu adalah di segi penyimpanannya kalau di akun Google biasa itu penyimpanannya ada 15 giga kalau kita menggunakan akun belajar ID ini penyimpanannya tidak terbatas unlimited nah untuk cara mendapatkannya bagaimana nah untuk belajar ID itu adalah bisa mendapatkan dari tingkatan SD SMP SMA dan SMK dari mana dari data Dapodik jadi sekolah itu sudah menggunakan atau mendapatkan akun belajar ID itu dari Dapodik yang mengetahui itu adalah operatornya jadi guru anak didiknya itu semuanya bisa meminta akun belajar ID itu ke operator sekolah baiklah teman-teman saya akan coba login menggunakan akun belajar ID yang saya sudah yang sudah saya dapatkan dari sekolah saya akan ketikan dulu kemudian 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 selamat menikmati dan belajar ID memang sedikit berbeda dengan akun Google biasa karena ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia seperti ini saya akan login dulu oh ya ini ada yang lupa ini berarti ada ini ada kesalahan sebentar ada yang lupa untuk Chromebook ini teman-teman tuh awalnya memang harus connect dulu dengan wifi yang ada di sekitar atau bisa kita menggunakan hotspot pribadi kita karena kalau tidak login atau kita tidak terhubung dengan internet maka tampilannya akan tetap seperti ini tidak bisa kita gunakan yang ada cuma kita akan mematikan ini aja ini saya akan coba lagi untuk login nah sekarang kita masukkan kata sandinya ini tunggu karena mungkin jaringannya agak lelet jadi masih berputar nah untuk tampilannya seperti ini teman-teman untuk Chromebook jadi yang muncul di awal pertama kali itu memang apa produk dari Google ini ada Google Chrome ada Gmail ada YouTube dan juga ada file untuk menunya ada di sebelah sini ini tapi bukan menu namanya peluncur kita klik ini nah seperti ini seperti ini teman-teman kita klik ke atas biar lebih jelas nah ini tampilan yang ada pada Chromebook jadi tidak ada office tidak ada apa ya instalan yang dari luar kecuali yang sudah instalasi aplikasi yang sudah bawaan dari Chromebook tersebut meskipun kita coba mau install aplikasi itu tidak akan compatible karena rata-rata yang ada untuk sekarang itu masih aplikasi untuk OS Windows sedangkan ini adalah OS nya Chromebook mungkin sekian dulu apa pembahasan ini kita bertemu di video selanjutnya terima kasih teman-teman sudah menonton video yang sudah saya ulas tadi mengenai Chromebook jangan lupa like dan subscribe dan share untuk sekiranya channel ini bisa berkembang dan subscribe-nya tambah banyak kurang lebihnya saya memaaf semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati